2013 Desember di pehujung tahun 2013 ada pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke OJK. Nah, di tahun ini Pak ada yang baru juga, salah satunya adalah iuran ditapkan oleh OJK ke lembaga-lembaga keuangan tersebut. Nah, iuran ini sebenarnya sejauh ini apa manfaatnya Pak nanti? Baik bagi yang diberikan iuran dan juga bagi OJK, seperti apa pemanfaatannya nanti Pak? Saya mencoba melihat bagaimana praktek-praktek iuran ini di berbagai macam negara dan mencoba mengambil apa yang kira-kira nanti bisa kita terapkan di Indonesia. Saya juga sudah melakukan komunikasi bersurat kepada seluruh industri di tanah air ini, terutama industri keuangan, untuk memperoleh masukan. Kira-kira kalau pungutan ini atau iuran itu akan diterapkan, kira-kira apa yang kira-kira menjadi concern kawan-kawan di industri keuangan. Masukan sudah sangat banyak, tetapi saya kira dua saja yang menjadi concernnya. Pertama, kalau itu dipungut, dipungutlah secara bertahap. Dan sehingga kemudian, ya, sehingga tidak langsung memberatkan. Saya kira cukup fair, karena kita juga ingin melihat ini dilakukan secara bertahap. Tetapi mungkin poinnya tidak hanya di situ, karena kita melihat pungutan ini juga harus nantinya memberikan nilai tambah baru bagi industri keuangan. Saya melihat ini sebetulnya merupakan bagian dari recycling saja. Jadi, pungutan itu diambil dan pada dasarnya akan dikembalikan lagi kepada industri. Besarannya sudah ditentukan, Pak Mulya? Peraturan pemerintah yang akan mengatur ini mengenai besaran itu rasanya hari ini sedang dalam proses penyelesaian akhir. Tetapi intinya seperti yang sudah banyak didiskusikan oleh masyarakat, besarnya antara 0,03% sampai 0,045%. Dan menurut saya nanti akan kita sesuaikan, tentu saja sesuai dengan gradualitas yang ingin kita terapkan. Tetapi intinya yang menurut saya penting adalah memastikan bahwa kemudian semua ini nanti akan dikembalikan lagi ke industri. Dalam berbagai bentuk program kerja dari otoritas jasa keuangan yang harus kita pastikan akan memberikan nilai tambah bagi industri. Salah satunya mungkin sudah direncanakan bentuk untuk pengembaliannya ini atau pemanfaatan dari iuran anggota? Banyak sekali rasanya nanti, saya sedang dalam proses melakukan komunikasi dengan asosiasi, dengan industri. Untuk mengidentifikasi isu-isu apa yang nantinya akan menjadi concern kita bersama. Hal yang paling sering dikemukakan kepada saya misalnya, bagaimana kemudian peningkatan kompetensi dari para karyawan atau para pegiat di industri keuangan. Mungkin pernah dengar Glory bahwa Indonesia sebetulnya sedang mengalami kelangkaan tenaga-tenaga ahli di bidang keuangan. Jadi kan kita sering mendengar bajak-membajak para eksekutif di sektor keuangan. Salah satu penyebabnya sebetulnya keterbatasan pooling of talent. Jadi orang-orang yang menurut kita mungkin bisa kita sediakan dalam jumlah dan kapasitas yang baik itu, menurut saya masih perlu menjadi tantangan kita. Oleh karena itu salah satu agenda besar kita nanti, bahwa OJK akan membuat program kerja yang saya kira langsung maupun tidak langsung akan memperbaiki. Bagaimana SDM dari industri keuangan itu bisa kita tingkatkan. Perbaikan SDM, program pelatihan dan pendidikan, kemudian juga pengembangan infrastruktur pendukung lainnya, yang saya kira nanti akan menjadi bagian dari rencana kerja yang kita yakini bakal menambah nilai tambah dari apa yang sudah kita ambil dan akan kita kembalikan.